Intro Halo teman teman Apa kabar kalian semuanya Bersih bersih teman teman Dengar-dengar saya lagi Daunnya agak ada yang mengu Jadi saya bersih-bersih dulu teman teman Oke ini kuning-kuning kan Selanjutnya hari ini Saya mau masak requestnya anak-anak Minta digorengin ayam goreng Mau dibikin geprek gitu Sama tahu Bisa juga dibikin geprek Yuk kita ke dapur Ini tuh judulnya Masak praktis ya teman teman ya Bang Bayu minta dimasakkan Karena ini Tahu Digoreng pakai Pung dituk Tapi Pung sajiku Terus ini tadi sudah saya Marinasi dengan Apa Bumbu racik ayam goreng Itu minyaknya sedang Dipanaskan Terus ini si ayamnya juga Pakai bumbu racik ayam goreng Diparinasi dulu begini Biarkan sampai 15 menit Lalu kita goreng Pakai minyak yang panas Saya goreng Tahu dulu Anak-anak ini hobi makan Tahu goreng Bukannya bisa Bukannya bisa Bukannya bisa Bukannya bisa Gampang kan Masakan Kalimu Ayam itu Dibuat apa aja Bisa Diburang gitu aja Oke Kemudian Di Sambel Juga boleh Bisa Tapi anak-anak kurang suka Kalau bisa Teman teman Jadi maunya digoreng gitu Terus nanti makannya Pakai Sambal dadakan Sambal yang mentah-mentah Terus diulek gitu Seperti ayam geprek Itu requestnya hari ini Cabiknya sudah saya siapkan Untuk mereka Cabiknya merah-merah Saya siapkan dulu cabiknya Untuk sambal Suga-suga aja Di kamarnya Ini cabiknya 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Tinggal Kepas Bawang putih Kepas Bawang putih Dan Bawang merahnya Teman-teman Sebenarnya Mau digoreng dulu Juga boleh Tidak pun Tidak apa-apa Bawang merahnya Kita potong Bawang putihnya Tidak siung aja Teman-teman Tidak siung Satu Belah Ya Mudah Merah-merah Mengliutkan Bagi yang suka cabik Kalau yang tidak suka cabik Ya menakutkan Lihat merahnya Di rumah ini Tidak bisa Tidak ada cabik Teman-teman Ini lagi batuk Atau orang Tidak boleh makan cabik Dulu Tidak bisa Tidak siap Tidak lagi Mau digoreng dulu Boleh Atau mau yang mentahan Juga boleh Jantung semerah Tidak Ini si tahunya Sudah Sudah Mengambang Kalau sudah Mengambang Tahunya Sudah Masak Karena Kadar airnya Sudah Berkurang Terus Tidak Tidak Masa Taman Anak Buja Dia pergi ke gereja Mereka Teman-teman Aku pulang dari gereja Pasti Sudah Masak Sudah Sudah Masak Sudah 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 Sepaya Muda Aku Goreng Saya Goreng Beren Pindah Halung Wanya Masih Ada Terasi Ini Sudah Di Panggang Teman-teman Terasinya Tidak Siap Pakai Bo Sudah Masak Belum Begitu Tulang-tulang Lari Begitu Udah Masak Belum Sudah Anak Anak Ya tapi ada kebahagiaan tersendiri kalau anak, suami itu senang makan masakan kita sekarang ngoreng ayam ayamnya ini tidak saya ungkap jadi dimarinasi gitu makanya si minyaknya harus beneran panas supaya masak sampai ke dalam-dalam kalau enggak panas banget nanti dalamnya enggak masak nah cukup satu kali gorengan saja di rumah ini kan hanya berempat jadi enggak usah hanya banyak biarkan jangan dibolak-balik dulu biar sebelahnya masuk dulu baru nanti kita balikin apa yang dibalikin balikin oh oh balikin ayam goreng bang adungnya sudah masak ya teman-teman jadi saya tuh kalau kerja tuh suka sambilan sambil masak sambil ngerjain yang lain-lain biasa kan ibu itu tahu ya sampai misalnya batasnya oh kira-kira berapa menit ini sudah sudah masak nih gorengannya sambil ngerjain yang lain-lain seperti itu jadi saya suka sambil-sambil ini 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 kita keluarkan tapi ini enggak enggak bosan teman-teman enggak yang bosong sedapnya ayam goreng ayam goreng tapi bukan pahaknya wingnya ayam goreng kesukaan anak-anak kita mau goreng cabai tomat bawang merah bawang putihnya ya sebelum ditumbuh mari kita goreng tutup teman-teman sambil tunggu si cabai yang masak siapkan dulu bumbu-bumbunya kayak gula siapkan cobeknya kemudian kita siapkan darangnya terus siapin juga karena mau pakai terasi kita siapin terasinya yang sudah dipanggang dipanggang padi kasih gula darang dalu sama bawang-bawangnya kita tunggu duluan ya enak nunggu di sini teman-teman enaknya nunggu di bawah saja kalau suami saya itu takut kalau bikin sambal ada sambal masih ada biji-bijinya dia paling takut makannya saya harus menambutnya sampai bijinya itu pecah kita haluskan teman-teman kita haluskan ya mantap sambalnya harus dicoba nih teman-teman masa iya cobain cabai sambalnya hanya begini doang kita coba pakai tau kita cobain dulu sambalnya ya kan masa udah buat belum dicobain nanti kalau enak oke kalau enak kalau gak enak dimana kalau kurang dimana kita cobain dulu masakan ibu itu gak pernah salah selalu enak selalu enak loh masakan ibunya makannya suami saya itu jarang jajan makan gitu di luar ya teman-teman ya selalu rindu masakan istrinya ish enak dengan 20 cabai kurang pedas sih pedasnya tuh ya gak pedas banget gitu yummy mie apa rebusan airnya sudah mendidih saya mau mandi teman-teman keciuman gak baunya belum mandi teman-teman masuk pakai baju kebesaran baju duster baju tidur oke vlognya sampai disini dulu masak-masaknya sampai disini dulu sampai ketemu di video berikutnya semoga video ini dapat menginspirasi kalian semuanya bye teman-teman bye selamat menikmati Terima kasih.